Assalamualaikum bunda kali ini saya akan berbagi resep cara menggoreng kacang kedelai agar renyah dan berwarna kuning seperti ini ya bunda ya kali silahkan nonton videonya welcome back to my youtube channel jangan lupa ya subscribe channelnya ya bagaimana tau nah pertama kita cuci bersih dulu seperti ini kita cuci, kita buang yang ketelai-ketelai yang jelek-jeleknya kita bersihkan sampai bersih kita buang ketelai-ketelai yang usah kita mengelek-jelek kemudian setelah kita cuci bersih kita simpan beberapa menit sebelum digoreng nah ini kemudian kita goreng digoreng sambil kita aduk-aduk cara penggorengannya ada dua kali menggoreng ya yang pertama ini kita goreng pertama setelah setengah matang seperti ini kemudian kita angkat ini tahap yang pertama ya kita angkat kita tiriskan supaya hasilnya nanti kuning cantik dan ringnya ini kita tiriskan dulu ya bunda seperti ini kita tiriskan kemudian kita iris bawang merahnya ini sebagai perlengkapnya ya kita tambahin bawang merah dan bawang putih serta garam ya atau penyedap rasa nah kemudian kita goreng untuk yang kedua kalinya ya ini kita goreng kembali goreng kembali kita goreng lagi sambil digoreng ke aduk dan boleh dilihat sampai kosong kemudian kita goreng sampai kering kemudian kita masukkan oh ya setelah ini kita akan terbaik bisa disuruh kemudian kita kecepatan begitu setelah atau akhirnya baru kita ikutnya masuk ke dalam putihnya ya nah kita masuk ke dalam kosong kita lihat aja yang boleh kita langsung supaya dia buat lagi untuk seara sepuluh semuanya ini kalau waduh nggak terpuluh agak hangat-hangat gitu baru kemudian kita masukkan yang paling penting ini kita masukkan aduk-aduk sampai kering sampai matang jangan lupa ya komen di bawah jangan lupa juga subscribe channelnya terima kasih semuanya terima kasih semuanya seperti ini terima kasih semuanya 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 terima kasih semuanya